Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak Islam kali ini, kami akan mengajak tribuners untuk berkunjung ke salah satu ikon peninggalan secara Islam di Kota Kudus yang terkenal yakni Masjid Menara Kudus Sebagai informasi, Masjid Menara Kudus ini menjadi salah satu bangunan masjid tua di Indonesia Masjid ini dibangun oleh salah satu wali Songo yakni Sumar Kudus Bagasi Masjid Menara Kudus ini berada di Jalan Menara, Desa Kauman, Jembatan Kota, Kawalan Kudus, Jawa Tengah Dama resmi Masjid Menara Kudus adalah Masjid Al-Aqsa Menara Kudus Masjid Menara Kudus ini dibangun oleh Jawa Farshadif atau yang lebih dikenal dengan nama Sumar Kudus Usia masjid ini disenyalir sudah hampir 500 tahun Rasasli yang ada di atas Mikrat Masjid ini sendiri berangka tahun 1996 Hijriah atau 1549 Masjid Nama asli masjid ini adalah Masjid Al-Aqsa Nama tersebut sama dengan nama masjid di Palestina yang akrab disebut Baitul Magdis Dari Baitul Magdis kemudian muncul nama Al-Quds yang pengucapannya menjadi kudus Nama Al-Quds yang kemudian diucapkan sebagai kudus ini dipilih Sunan Kudus untuk mengobati kerinduannya terhadap tanah kelahirannya tersebut Adabun Sunan Kudus atau Jawa Farshadif dilahirkan di Al-Quds, Palestina sekitar tahun 1500-an Apabila menengok bagian Menara Masjid ini cukup ikonik sebab menyerupai bahan canggih dan melambangkan akulturasi budaya masalah Meski secara umum bangunan masjid Menara Kudus kental aroma Hindu Namun secara ornamen masjid sangat kental dengan unsur-unsur Arab dan Islam Meski merupakan bangunan masjid, terupanya tetap ada mitos yang berhubus dan diakini hingga saat ini Mitos Masjid Menara Kudus berkaitan dengan ajian berupa raja milik Sunan Kudus yang disebut dengan nama Raja Kelacakra Konon Raja Kelacakra ditanam Sunan Kudus di bagian pintu gerbang menuju kompleks masjid Adapun tujuan dari penanaman Raja Kelacakra oleh Sunan Kudus untuk mengembahkan kekuatan orang-orang yang berniat jahat Yakini mitos tersebut masih diyakini oleh masyarakat, bahkan akibat dari mitos itu sengaja orang pejabat yang berkunjung ke masjid ini Fasanya ada keyakinan bahwa pejabat yang datang berkunjung, sholat dan bersiarah ke Makam Sunan Kudus Mereka akan kehilangan kekuasaan Sehingga para pejabat yang memang akan berkunjung akan meminta pengelola masjid untuk dapat masuk dari pintu lain Tanpa melewati pintu gerbang yang dirajah oleh karat jahat Selain sebagai masjid dan tempat ibadah, Masjid Menara Kudus juga sering dijadikan tempat untuk bersiarah ke Makam Sunan Kudus Tribunasi Selain Sunan Kudus, di pemakaman yang terletak di bagian belakang kompleks masjid Juga terdapat pemakam beberapa orang yang merupakan keluarga Sang Sunan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton